Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya Hari ini kita akan Oke terima kasih Jadi hari ini kita akan diskusi ya Masalah yang namanya Sesuatu yang mungkin Sudah anda sadari tapi tidak anda ketahui Gitu ya Jadi nanti saya sama Pak Cahya akan Tiktok ya, ini hari ini anda Diskusi gitu ya, jadi kalau anda Menemukan hal yang menarik untuk disampaikan Silahkan disampaikan, nanti kita akan coba Tanggapin gitu ya Nah apa yang kita sampaikan ini adalah Tentang team building Membangun sebuah team Dan disini Adalah Sesuatu yang akan Kita bahas lebih dalam gitu ya Apa sih team building itu bagaimana Membangunnya dan apa sih yang ada di seluruh Kita gitu ya, yang sebenarnya Sudah menjadi Esensi dari hidup kita gitu ya Terdalam ya, maksudnya Sudah menjadi bagian dari kita gitu Nah disini kita akan membahas beberapa hal ya Pertama definisi Kemudian tentang kooperasi Kooperatif Kooperation Kerjasama gitu ya Timur dan barat Ada apa di timur dan ada apa di barat ya Kemudian bagaimana kita membangun team Dan bagaimana kita bisa bergabung Dalam satu misi yang mulia yaitu Memberikan Menjadikan hidup ini lebih Baik lagi gitu ya Wah kok agak dalam ini ya Oke Baik Tentang definisi dulu ya Jadi kalau kita lihat ya Sebetulnya Tidak ada ya Di dunia ini Bahkan kita sendiri Tidak ada yang berdiri sendiri Semua itu terhubung Dengan semua makhluk hidup gitu ya Kalau kita sedikit bisa sedikit merenung gitu ya Apa sih yang ada di diri kita itu Ketika kita melihat fisik kita Diri kita itu Kita akan menemukan bahwa kita itu Sebenarnya tidak bisa hidup sendiri gitu ya Organ-organ dalam tubuh kita itu Memberikan pandangan bahwa Ada sesuatu nih Yang butuh Orang lain Individu lain gitu ya Di antaranya adalah Jari jemari anda gitu ya Dimana kalau anda lihat disitu ada Satu sama lain jemari itu Ada ruang kosong disitu ya Aduh Ruang kosong itu dimana Butuh sesuatu untuk melengkapi gitu ya Bagaimana itu adalah Jari jemari pasangan anda gitu ya Jadi anda butuh pasangan disitu Selain dari itu ya Anda juga bisa melihat Mungkin Tubuh anda gitu ya Beberapa organ itu juga Menunjukkan bahwa kita butuh orang lain Kita tidak bisa melakukan itu sendiri gitu ya Lebih jauh lagi ya Kalau kita lihat ya Kalau anda lihat ke alam gitu ya Main-main ke kebun gitu Ada pisang Ada buah gitu ya Kenapa buah itu Memproduksi nutrisi yang lebih banyak gitu ya Dari yang dia butuhkan Dan menjadikannya buah gitu Padahal dia tidak butuh itu Untuk siapa buah itu gitu ya Kemudian Kenapa hewan-hewan itu Seperti sapi, kambing itu Memproduksi susu yang Lebih banyak gitu ya Dari apa yang mereka butuhkan Daripada apa yang dibutuhkan oleh Anak-anak mereka gitu Sehingga disitu membuktikan bahwa Terus untuk siapa susu-susu itu ya Dan anda lihat Di setiap peradaban manusia itu Ada satu material gitu ya Yang seakan-akan didatangkan dari langit Karena itu tidak ada di bumi Yaitu adalah material besi Dimana itu besi itu berperan Dan setiap peradaban kehidupan manusia gitu Jadi seakan-akan Semua yang ada di sekiling kita itu Diciptakan untuk Menyokong kehidupan kita gitu ya Menyokong kehidupan manusia Dan ini membuktikan bahwa Alam semesta ini didesain Dengan sebaik mungkin Untuk kita Manusia gitu Lalu manusia ini seperti apa gitu ya Apa yang bisa dilakukan Setelah semua Fasilitas ini gitu ya Apa yang harus dilakukan manusia Apakah cuma Yaudah cari makan gitu ya Bertahan hidup Cari uang gitu ya Makan Kalau hanya kita cari makan ya Kalau manusia hidup Hanya untuk cari makan dan bertahan hidup Monyet juga melakukan hal itu gitu ya Jadi Saya pribadi Yakin gitu ya Kita punya peran lebih Daripada itu gitu ya Kita punya peran lebih Daripada Sekedar Bertahan hidup Kita punya andin Dalam apa yang ada di lingkungan kita gitu ya Sehingga disitu Kita bisa tahu Dan kita tidak bisa melakukan itu sendiri gitu ya Ada peran peradaban yang Ditakdirkan untuk Anda gitu ya Pada setiap insan individu Karena semua yang ada di dunia ini Di lingkungan Anda Punya peran Punya fungsi Dan punya manfaat Lalu Pertanyaannya adalah Apa peran Anda Dalam peradaban ini gitu ya Nah Lanjut ke manusianya ya Manusia tadi saya bilang Setelah Anda mengetahui Anda punya peran gitu ya Dan kita tahu Kita tidak bisa melakukan itu sendiri gitu ya Anda butuh orang lain Anda butuh kelompok gitu ya Dimana disitu Anda butuh Bertahan hidup gitu ya Dan Kelompok ini membuktikan bahwa Untuk kita bisa berkelompok Itu peluang hidupnya lebih tinggi gitu ya Jangankan manusia hewan pun gitu ya Saya pernah lihat satu tayangan gitu ya Seorang kuda terjerembab dalam satu lumpur Dia tidak bisa pergi Karena lumpurnya hampir sampai leher gitu ya Dia terus mengaisengai sampai dia lelah gitu ya Dia tidak bisa pergi gitu ya Sampai pemiliknya itu datang melihat Kudanya itu sudah lemes gitu ya Tapi apa yang dilakukan pemiliknya itu Kalau mau nari itu susah gitu ya Yang dilakukan pemiliknya Tidak memasang tali Tidak membuat tangga atau apa Dia memanggil semua teman-teman kuda itu Dia seluruh mengelilingi Apa lumpur Lumpur itu ya Dikelilingi oleh kuda-kuda berlarian gitu ya Sehingga kuda yang tadi itu Terjerembab itu melihat kawan-kawannya gitu ya Dan dengan demikian Dan Mohon maaf ya Ada gitu ya Dan dengan demikian gitu ya Kuda itu akhirnya akan melihat kawan-kawannya berlari Dan akhirnya dia coba gitu ya Melihat kawan-kawannya bisa berdiri Bisa berlari Dia coba lagi Akhirnya dia bisa lolos dari situ Jadi Dengan adanya kelompok aja Dengan adanya melihat Anda orang lain gitu Sukses gitu Lihat Anda gitu ya Anda sudah punya motivasi gitu Dan ada Ini membuktikan bahwa kita itu Perlu orang lain ya Tidak hanya sekedar hutangin gitu ya Ngasih hutang Ngasih apa Tempat tinggal Tapi minimal gitu ya Memberikan Anda Motivasi gitu ya Minimal memberi Anda senyuman Minimal memberi Anda kata terima kasih Dan sebagainya gitu ya Baik Masuk ke definisi ya Setelah esensi filosofis Seperti itu ya Kita masuk ke definisi kelompoknya Kelompok itu adalah Dua individu Atau lebih Yang saling mempengaruhi Berinteraksi Bergantung Dan datang bersama-sama Untuk mencapai tujuan Atau sasaran tertentu Nah ini menurut Paman Robinson Dan George Juge Seperti itu Jadi Ada dua individu Atau lebih Yang saling mempengaruhi Nah Anda bisa lihat ya Gambar seperti ini ya Saya sudah kasih spoiler Ada film itu ya Dimana kalau kata-kata Lihat sini Anda sudah pasti tahu ya Kita akan membahas film Tukang bubur naik haji Film Avenger gitu ya Jadi lihat Film Avenger ini Anda lihat gitu ya Dari film itu Kita bisa belajar Mungkin tidak semua Anda nonton ya Tapi bisa Anda Saya ceritakan sedikit ya Avenger itu Ceritanya ada Iron Man Ada superhero Jadi Mereka itu bergabung Untuk jadi satu tim Satu tim namanya Avenger itu gitu ya Nah disitu mereka Kalau kita lihat ya Saling mempengaruhi Ada Iron Man Ada Captain America Hulk Ada Thor Mereka saling berinteraksi Dan saling bergantung Sama-sama punya peran ya Hulk Bagian Berantem-berantem Yang sana yang paling gede Musuhnya gitu ya Captain America Yang paling cerdas Paling jago gitu ya Dia bikin strateginya gitu Iron Man yang bisa Melayang terbang Dia Bagian musuh yang terbang-terbang Jadi Mereka punya peran Mereka punya tujuan Yang sama-sama Tujuannya sama Apa Yang di film itu Konteksnya adalah Untuk mengalahkan Loki ini Jadi Mereka punya Interaksi satu sama lain Nah Berkaitan dengan itu ya Berkelompok Membentuk tim gitu ya Kalau Amerika Punya Avenger Sebetulnya Kita punya Yang namanya Kooperasi Apa ini kooperasi ya Jadi Kalau kita lihat Superhero ya Nanti Pak Cahyo akan Berikan perbedaan Timur dan Barat ya Superhero itu Kalau Di Barat itu kan Cenderung materialistis ya Material kita Melihatnya material Kalau superhero ya Pasti ototnya besar Wajahnya ganteng Gitu ya Kemudian badannya tinggi Materialistik sekali Semua bisa terlihat Secara visual gitu Sedangkan di timur Di Indonesia gitu ya Malah ya Kita melihat bahwa Orang-orang yang kuat Orang yang disegani itu Bisa jadi dia Kalau ada sekelompok orang besar itu Ada Kakek tua yang bungku kecil Di belakang gitu ya Sementara di depannya Banyak orang-orang kekar Kakek tua Jalan santai gitu ya Seperti tidak punya dosa Justru malah itu Yang seharusnya kita takutin gitu ya Makanya konsep superhero Di Indonesia itu Adalah Bukan lagi orang-orang Pake kostum gitu ya Karena tidak materialistik Sesuatu yang tidak terlihat gitu ya Superhero Indonesia itu Superhero yang Bisa menolongkan konsepnya ya Pak guru itu superhero gitu ya Orang pemberi sodako Itu superhero gitu Jadi bisa di Nah Berkaitan dengan itu ya Di lingkungan kita itu Sebenarnya ada kooperasi Saya yakin Anda Ketika dengar kooperasi itu Beberapa ya Di antara Anda Langsung kebayang Waduh utang saya gimana gitu ya Cicilan saya di kooperasi Enggak-enggak Kooperasi itu bukan seperti itu Meskipun saya akui ya Makna kooperasi itu Sedikit bergeser gitu ya Menjadi sesuatu yang Hutang-piutang ya Tempat terkredit gitu ya Tempat Nyekolahin Apa akte tanah atau apa itu Tapi sebenarnya kooperasi itu Jauh lebih mulia Lebih besar daripada itu Saya akan coba jelaskan Bagaimana Kooperasi itu Menjadi sesuatu yang Seperti Avenger gitu ya Di sini ada yang Anggota kooperasi Pesertanya Gak ada ya Kalau semua masih Berkat itu ya Independen Bagus Tapi nanti ketika harapan ini Anda akan punya wawasan Dan bisa jadi Anda bikin kooperasi Anda sendiri gitu ya Saya akan coba jelaskan Jadi kalau secara definisi ya Kooperasi itu ya Kumpulan individu Badan usaha gitu ya Kegiatan usaha Dengan sebuah Asas kekeluargaan Asas kekeluargaan ini ya Kalau Anda lihat Jadi kooperasi-kooperasi Yang namanya kooperasi Lalu mereka ngasih Bisnisnya cuma Utang-piutang Dikasih bunga Kemudian seperti Rentenir gitu ya Menagih-nagih Itu sebenarnya bukan kooperasi Itu jauh dari Makna kooperasi Karena Saling Mensejahterahkan Saling Kekeluargaan gitu ya Coba saya akan Ceritakan ini ya Jadi Kalau berdasarkan Itu ya ada logo Apa Saya tahu Logo kooperasi gitu ya Jadi kalau berdasarkan Undang-undang itu Ada Yang bisa Anda garisbahi Beranggotakan orang-seorang Atau badan hukum Nah itu kan kelompok gitu ya Dan meladaskan suatu kegiatan Berdasarkan Blah-blah-blah gitu ya Gerakan ekonomi Asas kekeluargaan Nah ini Ini kita coba Nihat nih Avenger-nya Indonesia Ini ada video Tapi Bisa lah Nanti menyusul gitu ya Kita Saya akan coba Jelaskan pada Anda Kooperasi Sehingga Pemahaman kita Tentang kooperasi itu Simpan pinjam Tempat ngutang Tempat kita Nyekolahin BPKB Bisa Lebih Lebih mulia Coba bayangkan Seperti ini Anda punya Sepuluh orang Temen satu geng Temen-temenan bareng Suka ngumpul bareng Dan Anda sama-sama Anak kuliah Anda sama-sama ngekos Apa yang Anda butuhkan Kalau kita lihat disitu Pasti Anda butuh Semua ini Sama-sama butuh makan Sama-sama nyuci baju Mungkin beberapa Ngelondri Sama-sama ngerjain tugas Fotokopi Ngeprint Dan sama-sama jajan Minimal jajan Cilok Baso tutuk Baso tusuk Sampai jajan Yang lebih Itu ya Yang lebih mahal Dikit Nah Coba Anda bayangkan Gini ya Untuk makan aja ya Semoga Anda bisa Mengilustrasikan ya Anda kalau sekali makan Katakanlah kita di warteg 10.000 gitu ya Sehari 3 kali ya Ini cuma gambaran kasar ya Anda berarti butuh dalam sehari itu Akan mengeluarkan 30.000 ke warteg itu Sebulan Anda akan mengeluarkan 900.000 Untuk warteg itu gitu ya Kalau kita lihat margin warteg tadi ya Saya pernah dengar bahwa Bisnis makanan itu warteg itu Untungnya 100% Bahkan bisa lebih gitu ya Kita ambil katakanlah marginnya 5.000 aja ya Sehari warteg itu Dari 1 orang aja Itu dapat 15.000 gitu ya Kalau sebulan dapat 450.000 Dari 1 orang aja gitu ya Nah Kalau kita hitung-hitung Dikalkulasi ya Itu 1 orang Kalau 10 orang Itu sudah Ada 4.500.000 Dalam 1 bulan Uang 10 orang ini Yang dikasihkan ke warteg gitu ya Yang mana kalau sebenarnya mereka beli sendiri Ini bisa hemat kan Kan tadi beli-beli apa Warteg itu kan Katakanlah biaya produksinya 5.000 Berarti 5.000 sisanya kan untungnya ya Kita memberi untung sebulan itu 10 orang ini 4.500.000 gitu ya Nah Coba bayangkan ya Ketika Keuntungan itu 4.500.000 itu Tidak lagi Anda berikan ke warteg Tapi Anda tunjuk Dari 10 orang itu Satu aja orang ya Yaudah Daripada kita Ngasih untung orang Satu aja deh Dari kita Bagian masak gitu ya Pertamanya masak Nanti dia bisa bikin Warteg juga gitu ya Yaudah masak gitu Biar kita beli ke dia aja Jadi gak usah mahal-mahal gitu ya Kalau margin wartegnya Dalam Apa Satu kali makan itu 5.000 gitu ya Dengan perhitungan yang sama ya 10 orang tadi Dalam satu bulan itu Sudah punya 4.500.000 gitu ya Maksudnya masak sendiri gitu ya 10 orang ini Dikoordinir Satu orang bagian masak Udah lah Kesini aja gitu ya Dan mereka Bayarnya Seakan-akan bayar ke warteg gitu ya Jadi Uangnya itu ditabung-tabung-tabung Sisa untungnya yang seakan-akan di warteg tadi Setelah sebulan dibetok Anda punya 4,5 juta ini 10 orang ini Nah Dan Jadi marginnya Kalau misalkan Satu orang tadi Ngambil 3.000 aja ya Katakanlah Yaudah gak usah warteg Satu orang ini aja Kita suruh untuk bikin Nanti Jangan ngambil Untung 5.000 lah Ngambil untung 3.000 aja Cukup ya Ketika dia ngambil Untung 3.000 aja Apa yang terjadi 9 orang sisanya itu Hemat 6.000 per hari Sebulan Mereka hemat 180.000 Per bulan Dan itu juga belum Adanya uang yang Ditabung bersama Yang dimana itu Nanti bisa digunakan Untuk buka usaha Bayangkan setiap 2 bulan Berarti dapat 9 juta Si A Buka usaha 9 juta lagi 2 bulan lagi Bisa buka usaha lagi Bisa buka Itulah Salah satu kelebihannya Kalau Anda bersama-sama Anda berkelompok Nah Coba bayangkan tadi Kalau satu orang aja Ngurusi makan Wartek Dia bikin wartek Kemudian 2 bulan lagi Dapat 9 juta Karena semuanya Sama-sama Butuh nyuci baju Orang kedua Buka bisnis laundry Dan sama Mungkin perhitungannya Hampir sama Kayak wartek tadi Laundry pasti punya Ngambil untung Ketika dia Ada di orang sendiri Kalangan sendiri Kelompok sendiri Dia untungnya gak banyak Jadi bisa berhemat juga Jajan juga sama Jadi dengan demikian Tapi seperti ini Ketika Anda Buka usaha ini Buka usaha itu Harus berdasarkan Kebutuhan anggota Jadi kalau misalkan Tiba-tiba ada yang Buka usaha Pijet Gak ada yang pijet Berarti Gak boleh Makanya koperasi nanti Ada peran edukasi Di situ Nanti Itu akan Terukur Orang buka usaha Gak Gak segedar Cuman utang doang Kenapa Dari sini Semua orang itu Bisa sejahtera Kenapa Karena mereka Hemat dalam berbelanja Beli dari kalangan sendiri Dan semua bisa punya usaha Bayangkan setiap 2 bulan Tadi dapat 9 juta Itu 10 orang Bayangkan Anda Satu kelas Ada berapa 350 Orang ini Sebulan sudah dapat Berapa puluh juta Kalau Anda Melakukan sistem itu Dan kalau Anda Melakukan sistem Buka usahanya Berdasarkan kebutuhan Anda Pasti Anda Sudah punya Konsumen Pembeli Bahkan sebelum usaha itu Dibuka Sama-sama ini Oke Kelompok kita Butuh laundry Butuh jajan Oh yaudah Kita bareng-bareng Bikin toko jajan Dan pasti sudah Ada yang beli Karena kelompok itu Minimal kelompok itu Tadi Sehingga Disitulah Kelebihan Kita Dan makanya Dan sedangkan Bagian prinsip Prinsip-prinsip Simpan pinjam itu Dikooperasi itu Boleh Boleh Tapi Harus ini Bebas riba Kalau bebas riba itu Bahasa Inggrisnya itu Bukan interest Jadi Disini itu Ini juga Kesalahan Desainer komunikasi visual Yang kurang mengedukasi Jadi Riba itu Jadi disini Kesannya bunga Kalau tidak ada bunganya Tidak riba Padahal tidak seperti itu Riba ini Bahasa Inggris pun ada Namanya usery Tidak hanya di Islam Tapi di Kristian pun Juga ada Cuman Kalau muslim Lebih Konservatif Kenapa kok ini Ini tidak hanya Tendensi agama Karena Ketika Anda melakukan riba ini Apalagi dalam kooperasi Bareng-bareng Ekonomi Ekonomi Akan Hancur Minimal nanti Adanya mata uang Fiktif Berkeliaran Di pasar Kemudian Ada Inflasi Makanya ini Sangat-sangat Bahaya Sekali riba Nah makanya Sistem simpan pinjam Dalam kooperasi Berdasarkan Tiga hal ini Pertama Pinjaman darurat Usaha Sama konsumtif Apa itu Coba satu-satu Pinjaman darurat Itu berarti Kalau misalkan Salah satu anggotanya Tiba-tiba Dia jatuh Ada kecelakaan Musibah Dari mana Dia dapat uang Operasi Tiba-tiba Dia boleh pinjam Dan syaratnya apa Tidak boleh ada bunga Tidak boleh ada denda Keterlambatan Karena ini sifatnya Sosial Jadi kalau Anda lihat Sebenarnya di Islam Itu Membagi Transaksi Dalam Beberapa kamar Ada bisnis Jual beli Ada sosial Peminjam itu Masuk sosial Makanya Kita sangat Tidak boleh Untuk Membisniskan Utang-biutang itu Dan ada yang Akat-akat yang lainnya Nah makanya Terkait pinjam darurat Ini tidak boleh Sebetulnya Makanya ketika Orang Koperasi yang benar Ketika ada orang Mau pinjam Untuk apa Pak Istri saya Mau operasi Ya sudah Dikasih Dengan Beberapa ketentuan Dan tidak perlu Ada bunga Tidak perlu Ada denda Keterlambatan Namanya juga Dia sedang ada Musibah Kemudian yang kedua Pinjaman usaha Usaha itu Seperti tadi Saya mau buka warung Saya mau bisnis usaha Tapi tidak punya uang Pinjam modal Kalau Anda ke bank Anda akan dapat Bunga Segala macam Tapi kalau di kooperasi Itu sifatnya Bukan pinjaman Tapi sifatnya Investasi Kenapa kok investasi Disinilah peran kooperasi Jadi kooperasi itu Tidak cuma Ngasih pinjaman doang Yaudah ini uangnya Nanti balikin Lebih 20% Enggak Tapi kooperasi Akan ikut bareng Dalam artian Mau buka usaha apa Pak Saya mau buka Laundry Oh dimana Disini Oh kayaknya disitu Sepi Pak Kami tidak berani Kasih pinjaman Karena kooperasi juga Nanti bertanggung jawab Mengedukasi Dan bertanggung jawab Kesuksesannya Jadi kooperasi juga Bisa menentukan Jangan Pak Mending sarannya Bisnis ternak lili aja Pak Disini kebutuhannya banyak Oh gitu ya Sehingga disitu Kooperasi juga Memberikan peran Tidak hanya Yaudah semakin banyak pinjaman Semakin banyak pinjaman Semakin banyak untung Karena saya kasih bunga Enggak Dan disini Kalau pinjaman usaha Kalau orang itu rugi Kooperasinya juga harus rugi Enggak boleh Untung aja Gitu ya Enggak boleh Makanya kalau Anda Dapat Apa SHU itu ya Harusnya SHU itu Sisa hasil usaha itu ya Harusnya tidak berupa uang Gitu ya Harusnya kalau memang Anda usaha gitu ya Jadi akatnya itu Harus hati-hati Dalam kooperasi ya Kalau memang usaha Yaudah Hari ini Usahanya untung segini Gitu ya Kalau memang rugi ya Dibilangi Hari ini Apa Tahun ini Perusahaannya rugi Jadi Tabungan Anda Investasi Anda Berkurang sekian rupiah Harusnya seperti itu Jadi tidak hanya untung aja Karena kalau untung aja itu Jelas Siapapun ya Kalau Anda diajak investasi Itu pasti kalau Untung doang Itu pasti bohong Atau itu boror Yang terakhir Pinjaman konsumtif Yaitu untuk Perluan gaya hidup Saya mau beli Mobil baru Saya mau beli HP baru Dan disini Peran kooperasi itu Wajib memberikan edukasi Gak cuman Ngasih pinjem Dan disini Kooperasi berperan Sebagai badan usaha Oke Bapak Mau HP apa HP Samsung Berapa harganya 3 juta Dimana di PGC Oke Ini Pak Saya yang beli Ke PGC 3 juta Nanti Bapak beli ke saya 3 juta 200 Tapi boleh nyicil Seperti itu Jadi belinya ke kooperasi Kooperasi masih dapat 200 ribu kan Tadi untungnya Berbeda dengan Mungkin Pak Nanti bunganya Pokoknya Boleh pinjem Nanti Pokoknya Baliknya Harus 3 juta 200 Itu kan sama aja Pak Kan sama aja Pakai bunga Sama pakai akat Yang jual beli Keliatannya orang sama Tapi akatnya beda Bagaimana Kalau Anda menikah Sama free sex Itu kan sama-sama Melakukannya Tapi yang satu Itu halal Diperbolehkan Dengan ketenangan Yang satu Itu haram Begitu dengan ini Kalau Anda Meminjamkan Dengan bunga Dengan denda Ketelambangan Itu riba Dan itu berdosa Tapi kalau Anda Jual beli Itu boleh Sebagaimana yang Difirmakan ya Allah telah mengalahkan Jual beli Dan mengharapkan riba Jadi seperti itu Jadi dengan demikian Pemahaman seperti ini Kooperasi itu Bisa menjadi avenger Kenapa? Dia bisa Memelihat potensi Orang-orang di sekitar Dia bisa ngajak Gabung menjadi kelompok Semua orang Bisa hemat Dalam berbelanja Dan semua orang Bisa punya usaha Jadi bisa Sejahtera Yang penting Harus Anti riba Gitu ya Itu mungkin ya Kalau dari Apa Saya Pak Cahyo ya Nanti Pak Cahyo bisa Membantu Melanjutkan nih Tentang timur Versus baratnya nih Jadi Tentang kooperasi Itu bagian dari Apa Salah satu contoh Gitu ya Pak Cahyo ya Yang dimana Kita juga Berperan gitu ya Untuk bisa menjadikan itu Namanya lebih baik lagi Tidak hanya tentang Tempat kredit Gitu Bagaimana Pak Cahyo Apakah ada disana Oke siap Pak Eric Terima kasih Pak Eric Pemaparannya Sangat Guar biasa Memang Komerasi Salah satu contoh Apa namanya Apa namanya Usaha Badan usaha Yang bisa membuat Apa namanya Kesejahteraan Seluruh Banyak orang Maksudnya Bisa menjadikan Banyak orang Tapi ingat Tetap Harus ada Batasan Batasan Tertentu Ya Kayak Apa namanya Tidak terkesan Apa namanya Itu Berbahaya Tempat kredit Kesannya Jadi tempat kredit Iya tempat kredit Makanya juga Memang Harus Benar hati-hati Tadi di proses Akatnya itu Harus jelas Tadi contoh Koperasi Salah satu Kegiatan Kelompok Yang Apa namanya Yang Apa namanya Mengasah tentang Kegiatan Kelompok Bermasyarakat Salah satu Kegiatan Berkoperasi Atau Bergabung Dalam Badan usaha Koperasi Baik Masa Masa Lanjutkan Ya Mas Gantuk Ganti Kita Dengar Tuk Tuk Yang Oke Nanti Dan Jangan lupa Teman-teman Di sini Menyimak Materi Sampai selesai Karena nanti Ada kuis Dari Ibu Eta Ya Oke Seperti biasa Ada kuis Dan ada hadiah Spesial Dari Pak Erick Dan ada hadiah Spesial juga Dari Pacar Hari ini Jadi Pak Erick Ngasih apa Pak Terengar Ngasih apa Nanti yang Menang Tolong Bungi Pacar Nanti Pacar Campungkan Nomor HP Atau Mungkin Nanti Dari Ini Minta Dosen Apa ya Pengampungnya Untuk Kita Nomor Teleponnya Pak Terengar Pak Erick Baik Langsung saja Ini Pak Terengar Akan Jabarkan Tentang Kelompok Dulu Indonesia Dan Barat Nah Nah Ini Pak Terengar Nah Sebenarnya Manusia Ini Adalah Manusia Yang Apa Manusia Ini Adalah Manusia Yang Pada Dasarnya Itu Adalah Makhluk Yang Bisa Berkelompok Manusia Yang Bisa Bekerja Manusia Itu Adalah Sosok Makhluk Yang Bisa Bekerja Tama Kalau Kita Mengacu Pada Noto Negoro Dalam Kutris 2006 Benarnya Manusia Itu Dibagi Menjadi Dua Ada Manusia Itu Sebagai Makhluk Individu Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Juga Manusia Sebagai Makhluk Susila Sebenarnya Itu Ada Satu Lagi Kelupaan Aku Sebenarnya Jadi Pada Dasarnya Manusia Ini Hidupnya Berkelompok Nah Sekarang Manusia Ini Sebagai Makhluk Individu Itu Apa Nah Dalam Berkelompok Kita Harus Lihat Manusia Sebagai Makhluk Individu Yang Pertama Nah Makhluk Individu Ini Adalah Memiliki Keunikan Tersendiri Jadi Setiap Manusia Satu Dan Yang Lainnya Mempunyai Karakter Dan Cilihat Masing-masing Jadi Dalam Sebuah Kelompok Dalam Melakukan Kegiatan Berkelompok Teman-teman Harus Lihat Karakter Dari Masing-masing Kelompoknya Nanti Ini Nanti Dikasih Contoh Dari Pak Eric Contoh Film Avenger Tadi Masing-masing Kelebihannya Kekurangannya Apa Jadi Siap Manusia Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Kemudian Manusia Sebagai Makhluk Sosial Nah Manusia Ini Sebenarnya Pada Dasarnya Tidak Bisa Hidup Tanpa Bantuan Orang Lain Tidak Bisa Hidup Tanpa Bantuan Makhluk Yang Lain Jadi Saling Bergantung Gitu Kan Ya Ini Kalau Kita Lihat Dari Indonesia Ya Kemudian Sifat Di Indonesia Sifatnya Dari Kegiatan Kelompoknya Contohnya Adalah Salah Satu Kegiatan Yang Memiliki Nilai-nilai Yang Terkait Dengan Lokal Wisdomnya Ada Nilai-nilai Gotong Ronyong Solidaritas Dan Sangat Kuat Sekali Ya Kan Di Indonesia Itu Ciri Hanya Kemudian Relisius Ramah Taman Itu Ciri Orang-orang Yang Melakukan Kegiatan Berkelompok Di Indonesia Tapi Berkelompoknya Bukan hanya Bukan hanya Bukan hanya Untuk Kumpul Aja Tapi ada Maksud Dan Tujuannya Ada Indikator Yang Jelas Ada Tujuannya Apa Tujuannya Misalnya Untuk Menjajarakan Masyarakat Kita Untuk Menjajarakan Masyarakat Banyak Menjajarakan Masyarakat Di tempat Lingkungan Teman-teman Semuanya Jadi Ada Maksud Dan Tujuannya Bukan Kumpulnya Hanya Sekedar Minum Kopi Atau Minum Jus Gitu Kan Ya Jadi Atau Hanya Sekedar Mangkal Ya Kan Nah Kalau Cuma Mantal Minum Kopi Tapi Tujuan Untuk Kebersamaan Kebaikan Atau Kesejahteraan Kelompoknya Nah Ini Bisa Jadi Bukan Dikatakan Sebagai Kelompok Yang MXT Gitu Kan Ya Nanti Kita Bersama Kelompok MXT Seperti Apa Nah Kalau Kebarat Pak Erick Kita Lihat Kebarat Siap Nah Yang Kebarat Ini Adalah Lebih Sama Sebenernya Barat Ini Sekarang Barat Yang Orang Barat Yang Sebelumnya Sekarang Berahnya Selimul Indonesia Salah Satu Negara Yang Menganggap Nilai Ketimuran Tapi Indonesia Juga Sekarang Sudah Mulai Agak Tergeser Mulai Melihatnya Kebarat Barat Tapi Kalau Kita Mengacu Dari Neotrinya Pak Erick Pak Erick Pernah Lahir di Amerika Timeline Ada Timelinenya Ini Terakhir Lahirnya Dua Kali Nah Motivasi Perbuatan Dan Perlakuan Seseorang Mencintai Sama Manusia Itu Disebabkan Karena Pada Dasarnya Manusia Tidak Dapat Hidup Sendirian Manusia Ini Sebagai Makhluk Sosial Saling Membutuhkan Saling Bergantungan Tapi Harus Ada Backup Ada Tujuan Yang Jelas Bisa Membackup Pemurangan Dan Kelebihan Masih-masih Nanti bisa dikasih Contoh Ya Pak Kalau Di malam Itu Contohnya Apa Itu Pernikahan Pernikahan Karena Masih Gadis Jadi Saya Tidak Tentang Pernikahan Masih Single Jomblo Oke Berikutnya Pak Siapa Oke Nah Disini Ada Tapan-tapan Kau Salingan Dari Teks Dari Teks Model And Team Formation Ini Model Teks Man Namanya Tag Man Team Formation Ini Tahapan Tahapan Ketika Orang Itu Bisa Berkelompok Nah Tahap 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 Apa Aja Itu Ada Potensi Potensi Apa Aja Yang Dikatakan Atau Indikator Indikator Apa Cara Apa Namanya Dikatakan Sebuah Kelompok Itu Dikatakan Efektik Dan Berhasil Dan Ada Makna Bersama Begitukan Ya Dan Kita Kan Kalau Dari Teklannya Terlogi Ada Tekno Sosio Prener Kemarin Sudah Disinggung Sama Pak Riko Tekno Sosio Prener Tekno Teknologi Teknologi Itu Sebenarnya Bukan Hanya Terkait Dengan Sesuatu Yang Digital Sesuatu Yang Apa Namanya Yang Modern Sebenarnya Teknologi Itu Orang Yang Tadinya Tidak Paham Jadi Paham Teknologi Itu Adalah Cara Yang Dulunya Gak Pake Baju Orang Gak Pake Baju Sekarang Sudah Pake Baju Dulu Orang Nolik Pake Kapur Sekarang Nolik Ada Pake Ipad Sudah Pake Skidol Jadi Teknologi Itu Cara Teknologi Atara Sosio Sosial Manusia Pada Dasarnya Adalah Makhluk Sosial Yang Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Bisa Lepas Atau Saling Membutuhkan Kemudian Trainer Usaha Jadi Bagaimana Dalam Sebuah Perkumpulan Bersosialisasi Ada Maksud Dan Tujuan Ada Usaha Untuk Kesejahteraan Bersama Jadi Itu Akan Meningkatkan Cara Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Jadi Teknologi Pada Dasarnya Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Ari Kemarin Oke Dan Inilah Valid Tagment And Model Of Information Ini Yang Pertama Adalah Storming Storming Dan Performing Apa Ini Pak Eric Next Kita Buka Pak Eric Oke Ini Bahasa Inggris Karena Pada Sah Itu Bahasa Inggris Nggak Bisa Bahasa Inggris Kalau Bahasa Inggris Agak Medo Panggal Agak Jawa Jawa Gimana Gitu Kan Ya Makanya Kita Siapa Nah Nah Ini Tahap Nah Ini Tahap Yang Pertama Adalah Forming Nah Ini Indikator Yang Pertama Sebuah Kelompok Itu Dikatakan Bisa Menjadi Kelompok Yang Efektif Pertama Itu Indikator Itu Tim Bertemu Dulu Untuk Pertama Kalinya Jadi Mencari Dulu Nanti Bisa Ditambahkan Contohnya Pak Eric Setelah Ini Pak Eric Akan Melanjutkan Menjelaskan Ya Tentang Forming Storming Storming Dan Performing Pak saya Akan Jelaskan Dulu Secara Konsepnya Dulu Yang Pertama Ini Forming Ini Pertama Observasi Dulu Mengobservasi Karakteristik Dari Masing-masing Orang Begitukan Karakteristik Seti Orang Itu Tidak Sama Kepribadian Seseorang Itu Tidak Sama Kelebihan Dan Kekurangan Seseorang Itu Tidak Sama Ya Kan Pribadi Karakter Seseorang Itu Banyak Dipengaruhi Oleh Banyak Faktor Salah Satunya Faktor Lingkungan Lingkungan Itu Dibagi Dari Dua Adalah Lingkungan Intrinsik Dan Intrinsik Ya Kan Jadi Teman-teman Tidak Bisa Menyamaratatkan Sama Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Dan Bisa Diterima Oleh Orang Lain Karena Karakteristik Mereka Beda-beda Gitu kan Karena Banyak Yang Mempengaruhi Mereka Pribadi Mereka Banyak Dipengaruhi Intrinsik Dari Dalam Extrinsik Dari Luar Gitu kan Ya Jadi Itu Juga Salah Satunya Harus Jeli Yang Diamati Oleh Pengimpin Kelompok Tersebut Ya kan Kemudian Ada Storming Storming Disini Adalah Apa Ya Pak Eric Nah Tim Ini Sudah Melakukan Brandstorming Sudah Memberikan Sesuatu Apa Namanya Doktrin Atau Memberikan Sesuatu Masukan Atau Sudah Memberikan Maksud Dan Tujuannya Kenapa Alat Kesannya Kelompok Ini Dibentuk Kenapa Harus Dibentuk Kelompok Ini Kenapa Dibentuk Kooperasi Kenapa Dibentuk Avenger Jadi Ini Karena Dan Inilah Di tahap Inilah Anggut Tati Mencoba Untuk Menentangkan Perang Reka Dalam Kelompok Dan Anggut Tati Ini Juga Dapat Mengembangkan Persahabatan Pribadi Dan Pemimpin Ini Masih Melatih Pada Tahap Masih Mencarinya Mencarinya Masih Ada Trail of Error Kelebihan Apa Karakternya Seperti Apa Inget Teman Teman Anak Yang Dibesarkan Dengan Orang Anak Yang Dibesarkan Dengan Budaya Ini Faktor Lingkungan Dari Luar Misalnya Budaya Mempengaruhi Sikap Pribadi Seseorang Dipengaruhi Oleh Lingkungan Sekarang Pak Sampai Bagi Ada Lingkungan Intriksik Dan Extriksik Kalau Dari Lingkungan Luar Itu Ada Budaya Anak Yang Diasu Dengan Budaya Jawa Sikap 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 Karakteristik Sifat Sikap Beda Sama Anak Yang Diasu Dengan Budaya Aceh Lampung Papua Dan Selawesi Pasti Berbeda Makanya Teman-teman Harus Kenali Dulu Karakteristik Dari Anggota Kelompoknya Seperti Apa Sifat Sifat Seperti Apa Karakteristik Itu Ada Sifat Bawaan Dari Genetik Individu Juga Ada Itu berarti lingkungan dari luar. Kalau misalnya lingkungan dari dalam itu bisa genetik, bisa jadi. Ada pola asli, kemudian ada juga kecerdasan, ada gaya belajar. Itu mempengaruhi sikap karakter seseorang. Jadi teman-teman memang harus sabar banget gitu kan ya. Untuk bisa apa namanya, memberan storming itu. Jadi ini perlu kesabaran ya, untuk memimpin anggota kromponnya. Berikutnya ada norming. Norming ini adalah mencapai, untuk capaian pengelapan ini, mungkin memakan waktu cukup lama. Tergantung pada dinamika dan informasi tim gitu kan. Kadang di sini ada yang, aku gak suka di sini, aku sukanya di sini. Oke, kalau kamu suka di sini, kamu bertanggung jawab ya di sini. Oke, kamu ini, akhirnya di sini timbulan indikator di situ. Ada saling backup, ada yang saling mendukung. Satu sama lain. Kalau misalnya, misalnya di sini kurang. Oke, saya tambahkan yang di sini. Oke, jadi akhirnya lebih. Ya, kok punya kelebihan di sini, kamu gak bisa di sini. Dan ini prosesnya perlu, apa namanya, di tahap ini perlu namanya cukup waktu. Perlu waktu di dalamnya. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah performing. Performing ini adalah action sebenarnya. Mereka sudah melakukan. Karena sudah, pertama sudah mengobservasi, di forming, observasi dulu. Kemudian di brainstorming, apa tujuannya mengumpulkan ini. Jangan hanya sekedar kumpul-kumpul mangkal aja, atau minum kopi aja. Kemudian, norming. Norming ini memberikan motivasi, bahwasannya, tanggungnya kelebihan, kekuatannya, gitu kan ya. Baru performance action. Ayo kita lakukan bersama, supaya tujuannya ini tuh tercapai, gitu kan ya. Ini di performing, seperti itu. Ya, semoga teman-teman paham ya. Jadi, tahapan dalam kompok itu, supaya tujuannya jelas, bukan hanya kumpul-kumpul saja, atau minum-minum kopi saja, tapi ada tujuannya, ada usaha, untuk kerjaan bersama, inilah tahapannya. Untuk menggali dari forming, forming, norming, dan performing. Nah, berikutnya ini akan dicontohkan oleh Pak Erick tentang film MNJ. Silahkan, Pak Erick. Mohon izin ya, Pak Jawa, dan yang lainnya. Jadi, kalau kita coba aplikasikan ini ke film Avenger ya, gimana sih setiap tahapan itu bisa pekerja, gitu ya. Dimulai dari tahapan forming, gitu ya. Jadi, kalau Anda mungkin yang melihat film Avenger sudah tahu ya, tapi yang belum tahu mungkin sedikit saja, bahwa Avenger itu ada Nick Fury ini ya, namanya Nick Fury. Dia adalah salah satu pimpinan dari Departemen Rahasia, gitu ya. Dia berusaha merekrut orang-orang dengan berkemampuan khusus, gitu ya. Yang pertama didatangi itu adalah si Iron Man ini, gitu ya. Si Tony Stark, gitu ya. Dan di situ, Anda bisa lihat adanya konflik, gitu ya. Dimana Nick Fury langsung bilang, kamu ini bukan pusat dari dunia ini, gitu ya. Yang punya kekuatan itu bukan kamu aja, gitu ya. Setelah itu diskusi. Intinya dia mau merekrut, ya. Memberikan wawasan, gitu ya. Jadi, ini kalau diibarkan pelatih, gitu ya. Jadi, beliau masih berusaha dulu ya. Mempengaruhi, mengajak, merekrut, gitu ya. Itu adalah forming, gitu ya. Mendatengin satu-satu. Bahkan di Hulk juga didatengin, diajak, ditawarin. Ada satu program ini, gitu ya, yang ditampilkan. Kemudian pada tahap berikutnya, gitu ya. Suaranya terdengar, ya. Ada anak teriak-teriak. Baik. Masih jelas, mohon maaf ya. Itu anak-anak sepertinya, ya. Baik. Nah, kemudian pada tahap storming, gitu ya. Forming, storming, ya. Storming, itu Anda akan melihat, gitu ya. Bahwa di situ ada momen di mana mereka sudah masuk dalam satu helicarrier, gitu ya. Helicarrier itu kayak pesawat markas yang terbang. Waduh, ini sepertinya nge-lag, ini, Pak. Me-lag, lag. Oke. Ya, sambil-sambil itu, ya. Sepertinya ini butuh-butuh proses, karena ini harusnya gak bergerak, gitu ya. Jadi di situ pada saat forming itu, Anda akan melihat di mana si Tony Stark itu, dia kan ilmuwan, dia kan pinter, jenis, gitu ya. Dia mendekati si Bruce Banner, gitu ya. Si Hulk, gitu ya. Sama-sama profesor, sama-sama jenis, berusaha untuk ngomong. Berusaha untuk cari siapa nih yang bisa kudekati duluan, siapa ya. Bahkan sampai mereka diskusi, gitu ya. Terus si pelatihnya, si Nick Fury tadi bilang, kita ada program nih, bareng-bareng, gitu ya. Ada sesi di mana mereka tuh berantem dulu, gitu ya. Si Kapten Amerika gak boleh kayak gitu. Ini harusnya kayak gini. Si Iron Man bilang, harusnya seperti ini, seperti ini, gitu ya. Dan semua itu beradu argumen, gitu ya, tentang kemana arah ini. Yang satu bilang, kita bahaya nih, orang-orang berkekuatan super, bareng-bareng kayak gini, gitu ya. Gak ada kontrolnya, gitu ya. Yang satunya bilang, ya justru kita kalau dikontrol itu malah akan bahaya, gitu ya. Kalau pemerintah kontrol kita bahaya. Jadi ada dua perbedaan di situ, ya. Yang dimana itu pada intinya mereka sedang storming, gitu ya. Mencari gimana sih ya caranya biar mereka bisa menyatu, biar mereka bisa perform, gitu ya. Setelah storming, mereka akan sampai ke tahap norming, gitu ya. Norming itu norma, kita mudahkan tadi ya. Form itu ya membentuk, gitu ya. Storm itu badai, gitu ya. Storm badai. Kemudian norm itu norma, gitu ya. Norming, gitu ya. Ketika di situ Anda mulai melihat, gitu ya. Ada potensi. Oh, iya. Dia di bagian kekuatan. Oh, dia. Dia bisa terbang, gitu ya. Oh, iya. Dia bisa. Mohon maaf. Oh, iya. Dia bisa berlari tepat. Sehingga di situ mereka bisa saling memberikan peran, gitu ya. Oh, kamu di sini, kamu di sana, gitu ya. Di tahap norming ini. Mereka bisa punya peran, punya andil, dan mereka tahu posisinya masing-masing. Sampai setelah mereka tahu, ya. Ketika Avenger ini berkumpul, ya. Di tengah kota New York. Sang kapten, gitu ya. Seorang yang pernah berpengalaman di militer dan punya strategi. Dia memberikan instruksi. Sor, kamu terbang ke sini. Hu, kamu menghancurkan semuanya. Iron Man bagian yang ngurusin yang terbang-terbang. Si, apa, Hawkei, dan sebagainya itu dibagi semuanya. Sehingga mereka akhirnya bisa perform. Bisa menjadi satu tim untuk bekerja sama dengan satu tujuan tadi, ya. Untuk mengusir alien dan menjadikan kota New York, kota yang aman. Begitu, kira-kira, ya. Jadi, kalau kita lihat ada form, itu membentuk, ya. Forming itu bentuk. Storm itu badai. Ya, mesti ada, ada, apa, engkel-engkelan, ya. Bahasa Pak Jaya, gitu ya. Kemudian ada norm. Normannya sudah mulai diterima satu sama lain. Sampai akhirnya mereka perform, gitu. Mereka bisa tampil sebagai satu kelompok yang bisa bekerja sama untuk bahu-kembahu. Gitu, Pak Jaya, kira-kira, ya. Baik. Ini tambahannya mungkin berbeda. Jadi, ini saling backup, ya, Pak. Sudah tahu. Jadi, kekurangan dan kelebihan masing-masing, akhirnya saling backup, gitu. Betul, saling backup. Kita izin, kita saling backup, misalnya, abis tidak izin, kita saling backup, gitu, lah, namanya, kita ada salah-salah indikas, kalau bahwasannya, waktu kelompok itu dikatakan, atau waktu kelompok yang solid dan efektif, seperti ini. Betul. Baik. Itu tabelannya next. Berikutnya adalah... Siap. Ini sambil berproses, Pak Jaya. Seperti yang ada daguan. Baik. Kelompok yang efektif. Kelompok yang ada namanya tata kunci di dalamnya di situ, ya. Keterpajuan pola pikir, pola emosi, motivasi, dan persepsi, pola tindakan, memudahkan, inat, dan inat, atau interest, dan tujuan bersama, atau common goal. Yang pertama itu, kalau kelompok itu efektif, harus tahu dulu knowingnya. Ini bisa jadi knowing. Berarti kita harus knowing. Harus tahu dulu. Knowing. Harus tahu dulu, kan, ya. Apa tujuannya. Apa si goalnya, gitu kan, ya. Apa si manfaatnya ketika kita kumpul, gitu kan, ya. Baru masuk yang kedua. Kaitan dan interaksi yang harmonis. Muncul dalam wujud keterpaduan pola pikir. Atau way of thinking. Pola emosi dan motivasi. Way of feeling. Dan pola tindakan. Atau pola tindakan. Atau way of action. Jadi pertama itu, orang itu dalam sebuah hubungan, untuk menjalankan sebuah hubungan, harus kenal dulu. Tahu dulu. Apa berarti knowing. Yang pertama, kedua feeling. Ketiga, acting. Jadi, melakukan, merasakan. Kemudian, melakukan. Jadi, seperti itu. Jadi, itulah sebuah kelompok yang efektif. Harus tahu tujuannya apa. Aku mau nikah, misalnya. Nanti Pak R. ditambahin, ya. Misalnya. Oke, tujuan menikah apa? Kayak gitu, kan. Misalnya seperti itu. Terus, kan. Oke, apa itu menikah, gitu kan, ya. Jangan-jangan cuma hanya sekedar menikahnya. Untuk tutupan sosial aja, gitu kan, ya. Karena ingin dianggap tutupan sosialnya kalau udah menikah itu bagus, misalnya, gitu. Akhirnya aku cepat-cepat menikah, loh, Mbak. Karena menikah juga bukan perlombaan, ya, Pak Erick, ya. Jadi, harus tahu dulu. Harus tahu dulu, tuh. Makna menikah apa. Knowing-nya dulu. Pengetahuannya dulu apa. Knowing. Feeling. Merasakan. Merasakannya itu seperti apa. Merasakannya, misalnya, kalau anak-anak itu, kalau tujuhnya anak, karena Pak Erick adalah terdakar dari psikologi anak. Kalau yang tadi. Knowing. Kenapa sih kamu, apa sih, cuci piring, misalnya. Cuci piring itu kan proses, ya. Gitu, ya. Tadi, yang piringnya, contoh. Kita memberikan contoh bagaimana cuci piring ini yang benar-benar. Seperti apa. Ada sabun cair, ada piring kotor, dan juga ada namanya busa, gitu kan, ya. Ada busanya itu. Terus dipraktekkan depan anak-anak. Akhirnya merasakan. Anak-anak jadi tahu, gitu kan, ya. Bagaimana cara cuci piring. Kemudian acting. Melakukan. Terus anak melakukan bagaimana melakukan cuci piring itu. Melakukan bagaimana cuci piring yang baik. Karena sudah diberikan contoh oleh si gurunya. Halnya seperti itu. Jadi, di tahap inilah untuk membuat sebuah kelompok yang efektif, kita memang harus tahapannya adalah ada punya tujuan bersama, dan akhirnya nanti akan hormonis. Ini kata cuci piringnya. Kelompok efektif ini ketika sudah knowing, feeling, acting, akan timbul mempunyai suatu tujuan bersama yang dampaknya itu harmonis. Seperti itu. Nah, next. Berikutnya, Pak. Siap. Mungkin ini Pak Eric deh menjelaskannya. Ini TNI, Pak. Tentara Republik Indonesia. Aku. Masih terus, ya. Silahkan, silahkan, Pak. Oke. Nah, ini TNI harus selalu bersatu merawat semangat. Ini kan kata-kata apa namanya? Kata-kata motivasi, ya. Bersatu dan kesatuan dalam menghadapi siap ancaman dan tantangan bangsa terdepan. Seribu tak teman kurang. Satu buku terlalu banyak. Pentingnya networking. Makanya inilah kenapa kita harus pentingnya networking, menjalin kerjasama, pentingnya menjalin kebersamaan. Dan kita boleh berkerja bersama di luar atau terlingkungan kita. Misalnya, punya kelebihan apa nih? Misalnya, Pak Eric ya, kelebihan di desain komunikasi sual. Pak Cahyo punya cerita tentang anak-anak. Pak Cahyo, kita tolong sama Pak Eric. Oke, nggak mungkin Pak Cahyo apa namanya? Bisa sendiri membuat desain tentang buku cerita anak tanpa bantuan orang desain komunikasi sosial seperti Pak Eric begitu kan ya. Jadi, kita bisa menjalin network di luar dari komunitas kita yang sebenarnya kalau Pak Cahyo kan memang di dunia anak gitu kan ya. Nggak harus kita bekerja samanya di dunia anak saja. Orang-orang yang sama dunia anak saja. Tapi untuk meningkatkan supaya tujuan kita supaya anak-anak itu pinter, anak-anak terampil, anak-anak itu soleh, anak-anak itu baik, kedidikannya bagus gitu kan ya. tentunya kita harus ada kerjasama dengan pihak lain gitu kan ya. Supaya ini tujuan bersamanya, tujuan yang kita itu satu isi gitu akhirnya. Jadi, untuk membangun kebersamaan networkingnya, itu pentingnya networking. Next, berikutnya Pak. Baik, saya bantu itu Pak ya untuk melengkapi ya. Jadi memang betul ya. Kita tetapkan lagi Pak ya. Ya, kan tek-tek aja Pak ya. Jadi memang diskusi ya disini ya. Jadi, kalau Anda lihat betul ya, saya sampaikan Pak Cahaya bahwa seribu musuh itu, seribu teman itu kurang gitu ya. Malah satu musuh itu sudah kebanyakan ya. Karena akan membuat Anda berpikir terus tentang dia gitu ya. Jadi, malah mau kesana, wah jangan-jangan ada si dia, ah gue males ah gitu ya. Mau makan ini, ah enggak, dia juga makan ini, enggak ah gitu. Jadi, nggak tenang gitu ya. Makanya, selain orang yang dicintai, orang yang kita benci itu juga sangat berkena pada kita ya. Bahkan sampai ada istilah puisi ya. cintai aku atau benci aku sekalian. Asal jangan lupakan aku. Iya kan Pak, cintai aku atau benci aku, tapi jangan lupakan aku. Karena dengan mencintai kita juga akhirnya ingat. Benci kita juga ingat gitu ya. Jadi, kalau kamu nggak bisa cintai, aku benci aja. Makanya kadang, orang-orang yang suka pada Anda itu, dia suka annoying gitu ya, suka gangguin, suka nge-DM gitu ya. Oh pengalaman Pak Jahil ya, sepertinya. Oke, jadi itu ya. Jadi, tentang-tentang itu tadi, makanya, terkait dengan itu, akan masuk ke networking juga. Kenapa? Dengan seribu orang itu gitu ya. Jangan mengkotakkan diri gitu ya. Anda hanya karena anak desain, oh saya mainnya sama anak film, ah anak ini. Justru Anda harus main sama anak hukum, anak dokter, anak kedokteran gitu ya maksudnya, anak-anak fisika, kimia gitu ya. Bahkan kalau Anda tahu, di ITB itu ada komunitas, bareng-bareng gitu, membaca buku diktat tebal kimia gitu, bareng-bareng. Ya nggak ngerti, tapi ya lucu, bareng-bareng baca. Ini apa ya? Wah ada istilah baru, wah gitu. Akhirnya, tapi disitu jadi tahu. Makanya penting untuk networking, nanti Anda akan membuka peluang-peluang yang bahkan tidak Anda duga sebelumnya. Nah, terkait dengan itu ya, ketika Anda melakukan networking, kemudian Anda mencoba mencari kelompok, Anda menemukan orang yang tepat, Anda akan melihat ya, bahwa ada kelompok itu, hanya karena dia berkelompok, belum tentu dia efektif. Hanya karena dia bareng-bareng, belum tentu dia kelompok gitu ya. Hanya karena dia menjadi kelompok, belum tentu dia menjadi, bisa mencapai tujuannya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, proaktif gitu ya. Proaktif itu maksudnya, baik, pemimpin maupun, apa yang dipimpin, itu semuanya aktif gitu ya. Apa nih yang saya bisa bantu gitu ya? Apa yang bisa saya beri untuk kelompok saya ini gitu ya? Tidak hanya nunggu, oh nggak disuruh ya, nggak apa-apa, diem aja gitu ya. Tapi kalau efektif itu, mereka akan meresah gitu ya. Kalau saya, ini nggak, nggak ngapa-ngapa ini, saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Dan mereka mendaulukan yang utama. Yang utama apa? Makanya ada istilah visi dan misi gitu ya. Visi itu adalah vision, pandangan ke depan gitu ya. Apa yang harus Anda capai? Oh, saya akan menghijaukan bumi ini, menjadi hijau semua gitu. Itu adalah visi gitu ya. Untuk mencapai yang Anda butuh misi. Tahapan pertama, saya ngomong ke kementerian ini. Tahapan kedua, saya bikin komunitas tahapan. Jadi itu visi. Dan Anda harus mulai dengan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Semua harus tahu gitu ya. Kalau dalam konteks ini, coba One Piece gitu ya. Kalau Anda beberapa mungkin membaca cerita One Piece, One Piece itu adalah tujuan akhir gitu ya. Meskipun sampai sekarang, kita nggak tahu ya, One Piece itu apa. Jadi, One Piece itu cerita tentang bajak laut gitu ya. Banyak-banyak bajak laut berbentuk gitu. Banyak kelompok-kelompok bajak laut dibentuk. Karena ada satu bajak laut legenda itu mengatakan bahwa saya punya harta karun namanya One Piece dan saya taruh di satu tempat. Semua orang akhirnya berlomba-lomba untuk terjun ke laut bikin perahu, bikin kelompoknya gitu ya. Meskipun mereka belum tahu One Piece itu apa. Tapi karena dia yang menyebutkan orang yang legend gitu ya. Mereka sangat berharap itu dan sama-sama mencari semua gitu ya. Dan pendekatannya gitu ya. Selain itu, Anda tahu tujuan akhirnya pendekatannya win-win gitu ya. Itu menang-menang ya. Win-win solution gitu ya. Gimana nih kamu? Gimana saya? Gimana enaknya? Kalau sama-sama ini, kemana dulu deh? Kita mau ke Jakarta dari Bandung. Mau gimana nih? Tapi saya mau ke punca. Yaudah, kita lewat punca aja kan tujuannya sama-sama Jakarta gitu ya. Jadi, bisa seperti itu. Kemudian, Anda harus berusaha mengerti orang lain gitu ya. Pemimpin, kadang pemimpin gitu ya. Kalau Anda tahu, itu tahu anak buahnya tidak semuanya bisa beralih kencang. Kadang dia harus ngerem, kadang dia harus lari gitu ya. Kadang dia harus ngerem. Dia tahu gitu ya. Ini akan memperlama, memperlama proses untuk mencapai tujuan. Tapi, dengan memperlama itu, kelompok dia tetap utuh gitu ya. Dia tahu jalan tercepatnya, tapi dengan cepat itu dia akan sendirian. Jadi, agak berbeda gitu ya. Terus kemudian menciptakan sinergi, keterpaduan, dan kebersamaan ya. Makanya perlu ngobrol gitu ya. Perlu saling diskusi. Tadi ya di norming tadi itu. Kemudian mengasah dan mengembangkan diri, baik fisik, sosial, dan nilai-nilai gitu ya. Jadi, semua itu, ketika Anda ingin proaktif gitu ya, Anda akan merasa, kemampuan saya kok gini-gini aja ya. Saya mau dong seperti dia gitu ya. Jadi, saya ingin bersaing secara sehat gitu ya. Dengan disitu, Anda bisa membuat kelompok yang aktif gitu ya. Dan ini saya tutup dengan, satu refleksi ini ya, kalau Anda tahu One Piece yang tadi sempat saya ceritakan, mereka berlomba-lomba membentuk kelompok gitu ya. Dalam satu kelompok, mereka punya tujuan yang sama, meskipun beberapa orang di sini tujuannya agak beda-beda gitu ya. Mempunyai keahlian dan kelebihan yang berbeda-beda ya Pak. Betul, dan saling melengkapi Pak. Jadi, karena mereka ada di kapal, pasti butuh kapten gitu ya. Butuh navigator, ada navigatornya, butuh security ya, bagian tukang pukul gitu ya. Ada kaptennya, ada yang senimanya, ada yang arkeolog membaca ini. Kemudian ada juga mekaniknya, bagian betulin kapalnya. Jadi, mereka bersatu, untuk satu tujuan, yaitu tujuan One Piece ini ya. Jadi, One Piece itu bagi Anda yang belum baca, silahkan baca gitu ya. Enggak, enggak mempengaruhi ya. Tapi, intinya gitu ya. Seperti kita Pak Erick, Pak Erick, seperti kita di CDPP ini, dosen-dosennya kan latar belakangnya kan digabungkan dari beberapa prodi ya Pak. Oh iya, betul. Kolaborasi ya. Pak Erick dan bisa dikomunikasi. Kemudian ada Pak Kabul dari manajemen, Bu Rati dari desain komunikasi. Suam, Bu Rati dari mana? Dari TGSB. Kemudian ada Bu Partia di bahasa Inggris. Jadi, kita ditemukan dan punya kelebihan dan kesurahan masjid. Dan, jika ada salah satu anggota, kita ganti, kita paling backup. Dan kita, apa namanya, mendukung gitu kan ya. Seperti itu ya Pak Erick. Betul, betul. Jadi, saling mengisi, saling, tujuannya sama ya, juga kita untuk bersaring gitu Pak. Ya betul, Pak Cahyo, terima kasih. Jadi, itu ya, yang bisa saya sama Pak Cahyo sampaikan gitu ya. Dan semoga dengan itu Anda bisa merefleksikan ya. Mulai merefleksi, ada beberapa pertanyaan ya tentang, apakah kelas itu bisa disebut kelompok ya, dengan ketentuan tadi ya, dengan adanya norming, adanya storming tadi. Apakah setiap kelompok itu harus memiliki pemimpin gitu ya. Anda bisa renungkan ini ya. Apakah keluarga adalah kelompok? Bagaimana cara membangun keluarga yang efektif? Wasik. Mencari pasangan yang efektif? Aduh. Dan bagaimanakah cara menjalin hubungan yang efektif? Jadi, itu yang mungkin bisa didiskusikan ya, Pak Cahyo ya. diskusi hari ini. Ya, Ada waktunya masih beberapa menit, kalau ini masih kurang lebih diskusinya ada 10 menit, karena kita setelarnya sampai 14.40, Pak Erick. Jadi, bisa didiskusikan ini, apakah keluarga adalah kelompok? Mungkin dari mas-masi siap yang hadir di sini, ada yang, karena nggak ada jawaban yang bener dan salah, apakah keluarga adalah kelompok? Semuanya bisa berpendapat ya, Pak. Jawabannya bener dan salah. Ini bukan masuk ke dalam pusatnya Bu Eta ya, bukan yang Bu Eta nanti tersendiri. Ya itu, jadi silakan Pak Cahyo, kalau mau apa, didiskusikan sama mereka ya, jadi materinya seperti itu ya, Pak Cahyo, apa yang kita sampaikan itu, sekarang kita terbuka ya, untuk semua. Jadi, demikian ya, kawan-kawan ya. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih.